Dan menurut kami dari Gugus Tugas, langkah-langkah yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebuah langkah yang selama ini memang menjadi penekanan Bapak Presiden Jokowi, yaitu harus penuh kehatian-hatian. Dan semuanya harus diperhitungkan dengan seksama, dengan kematangan yang sangat komprehensif, sehingga kita bisa mengantisipasi segala risiko yang mungkin akan ditimbulkan. Kami pada dasarnya sudah sangat sependapat dengan langkah-langkah yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentunya ini tidak bisa kerja secara satu dua kelembagaan, tetapi butuh kerjasama dengan semua komponen baik pusat maupun daerah. Oleh karenanya, Gugus Tugas bersama dengan Kementerian Kesehatan akan senantiasa memberikan informasi, baik kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga dengan Kementerian Lembaga yang lain, sehingga perkembangan-perkembangan yang terjadi di daerah akan senantiasa bisa kita pantau. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Safri Zal dari Kementerian Dalam Negeri tentang aturan dalam menilai atau memberikan kriteria warna. Jadi ada tiga bidang yang harus kita nilai, dan ini sudah menjadi persahatan dari WHO dan juga sudah disetujui oleh perwakilan dari seluruh provinsi, terutama dari dinas kesehatan provinsi. Termasuk juga dari pakar epidemiologi, dari perguan tinggi, dari pengamat, dan khususnya dari Kementerian Kesehatan, yaitu harus memenuhi dasar-dasar epidemiologi, kemudian juga memenuhi data surveillance kesehatan masyarakat, dan juga tentunya sistem pelayanan kesehatan. Ada 15 kriteria, yang ini bisa dilihat sendiri oleh Bapak-Ibu sekalian, yang tetap menjadi acuan dari gugus tugas, yang mana dalam hal ini dihitung, dievaluasi, dianalisa oleh tim pakar, yang dipimpin oleh Prof. Wiku Adhisa Smito. Bagi Bapak-Ibu sekalian, yang mungkin masih memerlukan informasi terkait dengan data-data ini, bisa setiap saat menghubungi Prof. Wiku Adhisa Smito bersama timnya. Kemudian, 15 kriteria ini nantinya akan ditemukan angkanya, sehingga tiap-tiap angka ini akan mencerminkan warnanya. Kalau risikonya tinggi, berarti angkanya rendah. Artinya apa? Tidak atau belum memenuhinya semua persyaratan yang diharapkan, baik oleh WHO maupun dari Kementerian Kesehatan. Kemudian ada zona risiko sedang, yang warnanya orange. Kemudian zona risiko rendah, warnanya kuning, dan zona tidak terdampak. Nah, bisa saja warna ini mengalami perubahan setiap saat, tergantung dari perkembangan dan dinamika yang terjadi. Untuk zona hijau, sejauh ini kita katakan tidak ada dampak. Termasuk ada yang zona kuning, yang risiko rendah, kemudian karena kerja keras dari seluruh komponen, baik pemerintah, kabupaten, kota, maupun toko-toko masyarakat, ulama, budayawan, dan juga termasuk kalangan pelajar, sehingga yang tadinya risikonya rendah atau warna kuning, bisa tidak ada dampak. Tidak ada kasus positif, tidak ada angka kematian, kemudian kesiapan, pelayanan kesehatan semakin meningkat. Sehingga bisa kembali ke zona hijau. Tetapi demikian juga sebaliknya yang saat sekarang statusnya zona hijau, tetapi tidak hati-hati dalam kegiatan menjaga atau memperhatikan protokol kesehatan, tidak memperhatikan tentang penggunaan masker, tidak memperhatikan tentang jaga jarak, dan juga kurang memperhatikan masalah kebersihan, tidak cuci tangan, dan sebagainya. Ini bisa jadi dari hijau berubah menjadi kuning. Oleh karenanya, Bapak-Ibu sekalian, kugus tugas akan selalu memberikan informasi kepada semua pihak, sehingga sistem pendidikan di negara kita tetap terjamin keamanannya, kita tidak ingin ada anak-anak kita yang mengalami risiko terpapar, karena kekurang hati-hatian dari kita semuanya. Oleh karenanya, sekali lagi, komitmen kita adalah membuka pendidikan, memulai kegiatan tetap muka di tempat yang paling aman, yaitu daerah yang tidak ada dampaknya. Adapun yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kudayaan, tidak mungkin dilakukan program tetap muka pada wilayah yang punya risiko, walaupun risikonya itu rendah. Kemudian kita lihat warna hijau. Sekarang ini ada 92 kabupaten-kota, tetapi data ini adalah data pada tanggal 7 Juni yang lalu. Nah kami akan segera mengumumkan setelah data-data lebih lengkap lagi, dan bisa saja jumlah yang 92 ini akan berkurang, menjadi lebih kecil lagi. Terima kasih telah menonton!